hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game bioskop simulator temen-temen ya encik disini akan membahas yaitu beberapa komentar kalian di konten gua sebelumnya temen-temen ya di mana ada yang komentar seperti ini dari Rizal 0001 Bang bikin tutor cara menyelesaikan quest Natal yang bocil dong Bang selanjutnya komentar kedua ini dari Aulia Chane family 7437 Bang caranya misi Natal gimana Bang Oke temen-temen ya jadi di konten kali ini encik akan kasih tahu kalian Bagaimana cara menyelesaikan set quest hos Alon NPC Kevin di game bioskop simulator temen-temen ya buat temen-temen yang udah penasaran apa aja sih step stepnya dan bagaimana cara menyelesaikannya kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke game bioskop simulatornya let's go Oke temen-temen ya kita udah masuk yaitu di game bioskop simulator seperti ini langsung aja kalau gitu di step yang pertama yaitu kita berbicara dengan NPC Kevin di sebelah pos rondang ini kan pos ronda temen-temen ya di sebelah sini ada NPC Kevin temen-temen ya ini adalah rumah tetangga langsung aja kita bincang di step yang pertama ini Oh ya sebelum kalian bincang ini memerlukan waktu kerja ya temen-temen ya untuk berbincang dengan Kevin ya untuk di step yang pertama ini Halo Kak aku boleh minta tolong nggak kenapa tuh nama aku Kevin aku ditinggal sama orangtua aku pergi ke luar negeri jadi aku di rumah sendirian tapi aku bosan sendirian jadi aku dapat ide keren buat bikin perangkap gitu boleh tolong bantu aku cariin bahannya enggak kapan apa tuh tolong cariin aku dua papan kayu ya Kak Makasih hehehe Oke temen-temen ya dia membutuhkan dua papan kayu ya untuk di step yang kedua ini carikan dua papan kayu untuk Kevin temen-temen ya di step yang kedua papan kayunya itu berada di sebelah dari bioskop kita temen-temen ya tepatnya di belakang pereman itu nah ini dia peremannya kita permisi dulu ya untuk ambil kayunya it kamu lagi kita cuma ambil kayu doang kok sebentar kita ambil satu kita ambil dua Oke kalau udah kita ambil langsung aja kalau gitu kita balik untuk ngasih ke NPC Kevin yang ada di sebelah pos ronda tersebut temen-temen ya langsung aja kalau gitu di step yang ketiga ini kita berikan ke NPC Kevin ini ya untuk dua papan kayunya temen-temen ya langsung aja kalau gitu di step yang ketiga ini Wah bagus nih papannya cocok banget sama perangkap yang udah aku bayangin Makasih ya Kak aku pamit dulu hehehe kita lanjutkan temen-temen ya untuk bisa yang keempat ini pergi ke depan toko general bisa tadi semua waktu temen-temen ya berarti di step yang keempat bertemu dengan NPC Santa di depan toko general temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita ke toko general dulu berbincang dengan NPC Santa ya itu dia Santa sudah menunggu ya di depan toko general langsung aja kita bincang ya untuk di step yang keempat ini ini dia NPC santanya hohoho Halo deh kamu mau hadiah mau nah tapi adik harus bantuin Santa dulu hohoho Santa mau kasih hadiah ke anak-anak di sekitar kota ini tapi Santa nggak tahu alamat anak-anak disini tolong kumpulkan alamatnya ya sampai bertemu nanti malam hohoho kita lanjut lagi untuk di step yang kelima temen-temen ya kalau kita lihat di sini yaitu bicara dengan anak SD untuk semua waktu temen-temen ya berarti di step yang kelima bertemu dengan NPC anak SD di depan kantor polisi temen-temen ya untuk waktunya yaitu semua waktu langsung aja kalau gitu kita berbincang temen-temen ya di step yang kelima ini Halo Kak ada apa ya boleh minta alamatnya enggak karena Santa mau ngirim hadiah loh untuk apakah Santa mau ngirim hadiah kamu Wah boleh nih Kak ini alamatku kita lanjut lagi untuk di step yang ke-6 temen-temen ya kita cek di sini bicara dengan anak SD untuk semua waktu lagi berarti ya temen-temen Oke kita ibaratkan tadi itu anak SD 1 sekarang anak SD 2 langsung aja di step yang ke-6 ini bertemu dan berbicara dengan anak SD di sebelah toko chailing ya untuk semua waktu temen-temen ya ini adalah toko chailing langsung aja ini dia anak SD yang keduanya ya untuk di step yang keenam ini iya boleh minta alamatnya Wah pastinya kayak santai ya ini alamatku Kak aku mau hadiah yang besar ya Hi Hi kita lanjut lagi untuk di step yang ke-7 temen-temen ya kita cek dulu bicara dengan Kevin untuk semua waktu temen-temen yang ke-7 ini berarti berbicara dengan NPC Kevin di sebelah pos ronda ya untuk semua waktu langsung aja ya kalau gitu kita bicara untuk di step yang ke-7 ini dengan NPC Kevin ini temen-temen ya eh kakak ada apakah boleh minta alamatnya enggak white pasti kakak mau ngeliat perangkap yang udah aku bikin ya ini alamatku Kak hati-hati hehehe kita cek lagi untuk di step yang ke-8 temen-temen ya kita memerlukan malam hari ya untuk bicara dengan Santa dan ini udah waktu tidur temen-temen ya langsung aja aja kalau gitu di step yang ke-8 berbicara dengan NPC Santa di depan toko general waktu tidur temen-temen ya langsung aja kalau gitu di step yang ke-8 ini kita menuju ke toko general ya berbincang dengan Santa ini ya saat malam hari langsung aja di step yang ke-8 ini Hoho Halo dik sudah terkumpul semua alamatnya sudah bagus-bagus Makasih ya dek Santa akan kasih kamu hadiah setelah Santa selesai mengantarkan hadiah ini ya Hoho kita cek lagi temen-temen ya untuk di step yang ke-9 bicara dengan Santa saat waktu kerja berarti temen-temen ya Nah disini kita udah tidur temen-temen ya langsung aja di step yang ke-9 tadi itu berbicara lagi dengan NPC Santa di depan rumah sakit ya saat waktu kerja temen-temen ya langsung aja kalau gitu itu dia santanya temen-temen ya untuk di step yang ke-9 ini langsung aja kita samperin Santa tersebut ya sedang apa nih Santa di sini temen-temen ya di step yang ke-9 ini langsung aja kita bincang dengan Santa aduh sakit kenapa tuh salah satu rumah anak yang kamu kasih banyak jebakannya Santa kena semua jebakan yang ada di rumah dia karena Santa nggak bisa ngasih hadiahnya ke dia Santa kasih hadiahnya ke kamu aja ya semoga adiknya suka ya Hoho kasihan ya dia ya berarti ini kayak cerita-cerita yang ada di film home alone temen-temen ya inspirasinya dari situ ya ternyata ya dan disini kita mendapatkan yaitu film host alone menurutnya seperti ini langsung aja aja kalau gitu kita ambil seperti ini dan kita cek di komputer kita kira-kira profitnya berapa dan ratingnya berapa sih untuk film host alone ini langsung aja kalau gitu kita ke bioskop kita dulu ya Nah langsung aja kalau gitu kita cek di ruangan kerja kita masuk ke komputer terus kita cek diganti film terus kita pilih yaitu yang host alone wih bintangnya empat temen-temen ya profitnya 46 mantap sekali sini semua umur wajib kalian pasang sih menurutku ini Oke teman-teman jadi seperti itu aja cara menyelesaikan set quest host alone NPC Kevin di game bioskop simulator temen-temen ya jika menurut teman-teman konten ini sangat bermanfaat dan informatif buat teman-teman kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babes semuanya ternyata yang dibutuhkan cuma ambil kayu doang ya dua itu doang sih bayar sih enggak ya nggak tahu kalau misi yang satunya tuh yang staff popcorn ini mungkin di next konten kita akan bahas teman-teman ya selamat menikmati